Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selamat datang di monir tv sahabat akhir kali ini kita akan bahas tentang load balance lagi tiga sumber internet sama-sama menggunakan payu paket 1 mbps 1,5 mbps dan dua mbps kita akan gabung dalam load balance dan kita coba routing manual dan bagaimana speednya sekarang ketiga device ini menggunakan E8372 nanti kita akan mengambil lewat Wi-Fi nya menggunakan mikrotik airbag 9412 ND kemudian dari DWR920 LAN masuk ke ether1 dan orbit star3 juga menggunakan sim card bayu masuk ke ether2 ether3 nya kita sambungkan ke PC atau laptop saat ini untuk melakukan settingan Oke sekarang sudah terhubung kita langsung buka menggunakan winbox rb9412 ND kita klik di bawah MAC address dan loading admin password kosong langsung konek Oke sahabat ini pastikan di dalam interface nya adalah kosong kita belum melakukan settingan apa-apa dan yang paling penting langkah pertama adalah kita melakukan merepeat Wi-Fi dari Huawei E8372 Oke sahabat ini langkah pertama kita mengaktifkan WLAN satunya ini sudah aktif melakukan setup repeater jadi kita double-click kemudian kita lakukan setup repeater ini nah sahabat bisa lihat untuk 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 melihat interface nya kita menggunakan WLAN 1 kemudian SSID nya kita ke Wi-Fi oke dari sahabat iri bisa lihat admin 123 password nya nama SSID nya adalah wifi kita 8372 WLAN nya sudah aktif kita aktifkan setup repeater dari posisi pada general set up repeater untuk posisi WLAN 1 kita beri nama disini wifi sesuai dengan nama SSID nya 8372 kemudian paspar esenya adalah admin 123 kita mulai star dan melakukan scanning wifi yang kita akan tembak yaitu E8372 oke sahabat sudah sukses kita close tutup juga jadi sahabat bisa lihat WLAN 1 dan WLAN 2 WLAN 2 ini adalah pemancarnya WLAN 1 ini adalah sumber internet yang kita repeat tadi oke langkah berikut adalah kita ke menu bridge menu bridge ini terbentuk bridge kita hapus saja oke sahabat iri kita lanjut kita aktifkan wireless nya kemudian kita lakukan koneksi untuk merepeat atau melakukan fungsi repeater dari Huawei E8372 masuk ke mikrotiker B9 M412ND jadi sekarang sudah aktif di interface WLAN 1 dan WLAN 2 juga sudah aktif WLAN 1 ini adalah repeater nya WLAN 2 ini adalah pancaran wifi nya oke tahapan berikutnya kita akan membuat IP DHCP client IP DHCP client kita akan add satu-satu yang pertama WLAN 1 sebagai sumber internet dari merepeat dari Huawei E8372 kita klik apply ok dan pastikan bound seperti ini ini sudah bound sumber internetnya dari WLAN 1 yang merepeat Huawei E8372 yang menggunakan paket 1,5 Mbps tahapan yang kedua kita akan ke ether1 ether1 ini sumber internet dari DWR920 paket 2 Mbps kita klik apply ok dan yang ketiga kita akan ke ether2 ether2 ini menggunakan orbit star 3 dengan paket 1 Mbps untuk beberapa jam kita hanya lakukan testing saja apply ok jadi saya khawatir sekarang ether1 WLAN 1 dan ether2 semuanya sudah wow ketiga-tiganya jadi ada dua yang langsung tersambung dengan LAN dan ada satu merepeat dari E8372 tahapan selanjutnya kita akan membuat IP address untuk WLAN 1 dan ether3 jadi kita bisa pancarkan lewat mikrotik lewat WLAN 2 jadi tahapan berikutnya kita akan membuat IP address dari WLAN 2 dan ether3 jadi kita klik tambah kita berikan ke WLAN 2 sebagai pemancarnya sahabat tahapan berikut kita akan berikan IP address IP address kita akan pancarkan lewat wireless dari mikrotik dan juga yang masuk ke laptop ini ether3 kita klik tambah pada WLAN 2 ini dari mikrotik kita beri IP address 10.10.10.1.24 kita klik apply ok oke sahabat IP address dari WLAN 2 kemudian ether1 WLAN 1 dan ether2 sekarang kita akan beri IP address untuk ether3 kita klik siapa yang masuk ke PC atau laptop oke dengan IP address 10.10.20.1.24 oke kita apply ok jadi semuanya sudah ada IP address tahapan yang berikut kita akan memberikan allow remote request jadi kita hanya mencintang allow remote request IP address ada tiga sumber internet ini dari tiga modem dan router sudah terbaca semua kita klik apply ok tahapan yang berikut inilah tahapan yang penting kita ke IP firewall pada menu firewall ini kita ke submenu NAT pada tab NAT ini kita klik tambah untuk must create ketiga sumber internet ini yang pertama out interface nya itu ke WLAN 1 kita must create accent must create apply ok kemudian kita tambah lagi sumber internet yang kedua out interface nya ini ke ether1 kemudian accent nya kita must create lagi apply ok sumber internet yang ketiga kita akan tambahkan out di out interface nya ini pada ether2 dan di accent nya kita must create jadi kita akan melakukan must create pada ketiga sumber internet ataupun dari ketiga modem router ini ok NAT nya sudah selesai tahapan yang berikut adalah kita mengel jadi tahapan pentingnya kita ke general pada menu general di in interface nya kita ke ether3 pada menu appen peer connection classifier ini ke search and other sport kita 3 dan 0 kemudian accent nya adalah mark routing isp0 klik play ok kita panjang ketiga kita routing yang sumber internet kedua ke ether3 kemudian advance kita build connection classic via search address and port software of 3 3 1 mark routing isp1 play ok kemudian yang ketiga in interface nya tetap gator 3 kemudian advance peer connection classifier ke search and edit address po kemudian 3 2 action nya ke mark routing isp012 play ok tahapan ini sudah selesai kita juga bisa mounting pada sumber pemancar yang kedua selain dari ether1 yaitu di wireless LAN 2 ke server hotspot setup ether3 yang masuk ke PC saat ini next sampai selesai ether3 sebagai output nya dan WLAN 2 sebagai output pemancar juga sudah di setup sekarang kita buat untuk usernya atau vouchernya selesai 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 재료 selesai selamat menikmati selamat menikmati